Kenapa olahraga dahulu baru makan? Kenapa nggak langsung aja kita ambil roti, oles mentega, habis itu tambahkan mesas, habis itu kita makan, udah selesai? Kenapa kita harus beraktivitas fisik? Terus bedanya dengan olahraga apa? Kenapa kita haruskan? Kita sudah nyapu, sudah ngepel. Kenapa harus olahraga juga? Nah, kita lihat dahulu apa itu aktivitas fisik dan apa hubungannya dengan olahraga. Secara anti-aging, tidak disarankan untuk olahraga melebihi dari jam 9, karena... Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. Video kali ini, narasumbernya yaitu seorang ahli anti-aging medicine, Dr. Ade Tetifani Mbiomed atau biasa dipanggil Dr. Teti, merupakan seorang lulusan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang. Dan beliau merupakan lulusan anti-aging dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali. Menarik ya, masalah anti-aging. Jadi kali ini yang dibahas adalah bagaimana kita menjadi bugar dan cantik dengan olahraga. Jadi kayak banyak banget nih di masyarakat yang salah persepsi antara aktivitas fisik dengan olahraga. Banyak pasien yang kalau aku edukasi untuk melakukan olahraga, minimal 30 menit tiap hari, cukup dengan jalan kaki aja misalnya. Tapi si pasien menjawab, Dok, saya udah nyuci, nyapuh, ngepel tiap hari dok, udah olahraga itu dok. Ini salah ya guys. Nah jadinya kan kita pengen tahu nih, apa sih olahraga yang baik dan benar buat diri kita? Aku yakin teman-teman banyak yang belum tahu bagaimana olahraga yang baik dan benar. Nah, dokter Teti akan menjelaskan dengan rinci mengenai olahraga yang baik dan benar. Pokoknya teman-teman harus nonton deh. Kita kan pengen hidup sehat dengan berolahraga, namun dengan olahraga yang nggak asal-asalan. Oke guys, selamat menonton. Semoga bermanfaat. Check this one out. Teti, balik lagi untuk memberikan ilmu, sharing ilmu bagaimana caranya kita untuk bugar, sehat, dan juga sekaligus cantik atau ganti di masa ini. Teti masih di Departemen Histologi, Pak Baitur Rahma. Juga masih aktif sebagai praktisi anti-aging dan juga masih aktif di Nirwana Clean Pekan Baru. Kalau misalnya ingin menghubungi Teti, bisa ini adalah nomor WA dan nomor telepon. Atau bisa juga di DM di Instagram atau di Messenger di Facebook. Nanti kalau ketemu di jalan, ini suami sama anak Teti, ini kami bertiga. Nah, mari kita mulai. Saya ingin bertanya dulu nih, Teti ingin tanya dulu sama bapak dan ibu-ibu. Apa sih sarapan kita pagi ini? Kita lihat kenapa sih sarapannya mesti olahraga. Jadi, kenapa olahraga dahulu baru makan? Kenapa nggak langsung aja kita ambil roti, oles mentega, habis itu tambahkan meses, habis itu kita makan, udah selesai. Nah, kenapa kita harus beraktifitas fisik? Terus, bedanya dengan olahraga apa? Kenapa kita haruskan? Kita sudah nyapu, sudah ngepel. Kenapa harus olahraga juga? Nah, kita lihat dahulu apa itu aktivitas fisik dan apa hubungannya dengan olahraga. Aktifitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh kita. Jadi, apapun gerakan tubuh kita, itu adalah aktivitas fisik yang mengakibatkan kontraksi otor. Jadi, setiap otot kita berkontraksi, itu adalah aktivitas fisik. Contoh, menyapu, itu aktivitas fisik. Atau mengepel, aktivitas fisik. Atau di dapur, memasak, itu adalah aktivitas fisik. Karena ada otot yang kita gerakan. Dan semua fitur fisik itu mengeluarkan energi. Semua aktivitas fisik itu membutuhkan energi. Jadi, apa yang kita makan akan menjadi terbagi kita yang digunakan untuk mengkontraksikan otot. Dan itu adalah aktivitas fisik. Nah, bedanya aktivitas fisik ini apa? Dia terbagi tiga. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi, kalau kita tidur, tidur berguling-guling kiri dan kanan, itu adalah aktivitas fisik. Tapi masuk mana? Apakah ringan, apakah sedang, atau berat? Nah, apa itu yang ringan? Kalau yang ringan itu seperti berjalan kaki, atau menyapu. Jadi, menyapu itu ternyata ringan. Bapak itu bukan sedang, tapi aktivitas fisik ringan. Atau membersihkan kaca, membersihkan cermin, itu adalah aktivitas fisik yang ringan. Atau memasak, itu aktivitas fisik yang ringan. Berjalan kaki pun aktivitas fisik ringan. Nah, yang sedang itu apa? Yang sedang itu adalah kita sepeda. Kita berlari kecil, atau berjalan cepat. Itu adalah aktivitas sedang. Kalau berat, berenang, naik gunung, atau hiking tadi ke bukit gado-gado, atau angkat beban. Itu adalah contoh aktivitas fisik yang berat. Jadi, kalau kita hanya mengerjakan pekerjaan rumah, sebanyak apapun, kita masih di aktivitas fisik ringan. Jadi, kalau hanya pagi, terus membereskan kamar, terus habis itu kita menyapu, terus habis itu memasak sarapan pagi, terus setelah itu pel, setelah itu mencuci, setelah itu menggosok, itu semuanya ringan. Jadi, energi yang kita keluarkan hanya sedikit. Sedangkan kita sudah tahu tadi, kita sudah memakan makanan sarapan yang mungkin lontong, atau nasi goreng, atau klotek, itu semuanya kalorinya sudah masuk. Tapi, ternyata yang dibakar hanya sedikit. Nah, ketika kita bersepeda, jadi kalau misalnya pagi-pagi kita pergi bersepeda, ternyata itu hanya sedang. Berlari kecil hanya sedang, berjalan cepat hanya sedang. Nah, kalau kita pergi ke Bukit Gado-Gado, atau Siti Nurbaya, ya Bukit Siti Nurbaya, atau ke Pantai Air Manis, itu baru aktivitas fisik berat. Atau kalau kita pergi ke Unan, terus hiking, sampai ke Puncak Unan, sampai ke Masjid Batu yang ada di Unan, Surabatu, nah itu baru aktivitas fisik berat. Atau kita berenang, itu baru aktivitas fisik berat. Nah, jadi yang harus kita tandai, semua pekerjaan rumah itu termasuk aktivitas fisik ringan. Apa bedanya dengan olahraga? Karena tadi kita menyamakannya dengan olahraga. Olahraga itu adalah aktivitas fisik FITT. Jadi, olahraga termasuk ke dalam aktivitas fisik. Cuma, dia memiliki syarat, yaitu FITT. FITT, F yang pertama adalah frekuensi, I intensity, yang T pertama type, yang T terakhir adalah time. Jadi, jika tidak memiliki FITT, aktivitas fisiknya hanya sebatas aktivitas fisik saja, tidak olahraga. Namun, jika memiliki FITT, aktivitas fisik tadi bernilai olahraga. Nah, jadi, yang aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, mendaki gunung, itu semuanya bernilai olahraga jika kita menerapkan FITT. Kita lihat apa itu FITT. Yang pertama adalah F, frekuensi. Frekuensi ini adalah kepadatan latihan atau seberapa lama kita melakukan latihan tersebut. Jadi, apakah kita melakukan latihan hanya 60 menit, apakah melakukan latihan hanya 70 menit, itu adalah frekuensi. Dan frekuensi ini dihitung satuannya minggu. Dan olahraga yang optimal itu memiliki frekuensi 300 menit per minggu. Ini dia. Jadi, kalau kita olahraga sehari-hari, bisa kita catat. Hari Senin, misalnya kita olahraganya 70 menit. Hari Selasa, olahraganya 50 menit. Itu semuanya kita jumlahkan, sehingga di akhir minggu kita mendapatkan olahraga 300 menit per minggu. Nah, yang kedua ada I, Intensity. Intensity ini adalah ban yang kita kerjakan pada saat latihan. Beban ini bisa berupa jarak, bisa berupa kecepatan, atau bisa berupa kilogram, beban kilogram, atau bisa juga waktu. Jadi, itu semuanya adalah beban. Jadi, misal kita melakukan jalan cepat. Jalan cepat penambahan intensity-nya berarti adalah penambahan kilometernya dan kecepatannya. Jadi, berapa kilometer kita berjalan dan berapa kecepatan kita. Atau kita melakukan latihan angkat beban. Berarti itu adalah kilogram. Berapa kilo akan kita angkat bebannya. Apakah 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo itu adalah intensity. Nah, intensity ini penentu seberapa baik latihan untuk tubuh kita dan berkaitan erat dengan rate. Nanti ada aturannya bahwa kita tidak boleh melampaui heart rate ini. Cara menghitung heart rate itu mudah, 210 dikurang umur. Contoh, sekarang umur Teti sudah 37 tahun. Jadi, ketika Teti latihan, Teti memiliki heart rate yang maksimal. Heart rate maksimalnya itu, cara menghitungnya mudah dengan cara 220 dikurangi 37, berarti 183. Sehingga, ketika Teti latihan, maksimal heart rate atau maksimal denyut jantung Teti itu hanya 183 per menit. Jadi, tidak boleh melebihi dari 183. Nah, seperti itu heart rate maksimal. Dan ini diperlukan di intensity. Makanya, ketika kita olahraga, kita harus melakukan penghitungan berapa sih heart rate-nya. Ada alatnya. Alatnya cukup ditempelkan di jari, nanti dia ada itu keluar. Berapa heart rate-nya. Atau kalau tidak, ketika kita istirahat, kita bisa menghitung sendiri. Hitung denyut nadinya, rasakan berapa dalam satu menit. Sudah maksimal atau belum? Belum maksimal, boleh ditambah latihannya. Kalau sudah maksimal, jangan. Istirahat, hantikan. Nah, itu yang intensity. Yang ketiga adalah type. Latihan ini ada dua sifatnya. Ada yang aerobik, ada yang anaerobik. Kalau aerobik, itu dia memacu kerja jantung. Gunanya untuk metabolisme tubuh dan sangat baik untuk pengaturan berat badan. Sedangkan kalau anaerobik, dia melatih kerja masa otot untuk pembentukan otot. Contohnya, latihan beban atau lari sprint. Ini adalah contoh-contoh anaerobik. Nah, tipe yang mana yang cocok untuk kita? Kedua-duanya. Jadi, pada saat kita berolahraga, harus ada waktu untuk aerobik dan harus ada waktu untuk anaerobik. Nah, sebelum mulai tadi, Teti sempat ditanya, kenapa sih sudah konsumsi UD2, tapi kok berat badannya tidak turun-turun? Nah, kuncinya di sini. Di tipe olahraga. Karena kita harus mengerjakan dua tipe olahraga. Aerobik dan anaerobik. Dengan arti kata, ada saatnya kita memacu kerja jantung, dan ada saatnya kita harus melatih otot kita. Jadi, bisa kita berlari, sesudah berlari itu latihan angkat beban. Atau ada saatnya berlari, ada saatnya lari sprint. Lari dengan secepat-cepatnya, kemudian jalan. Atau dinamakan dengan latihan interval. Nah, itu yang tipe. Terus, kita lihat T yang terakhir, time. Time ini mengatur waktu satu kali latihan, dan dia berkaitan erat dengan intensitas. Apabila kita memberikan latihan berat pada tubuh, waktunya semakin sedikit. Namun, apabila kita memberikan beban yang ringan pada tubuh, latihannya, waktunya harus semakin banyak. Contoh, contoh di sini pada beban. Latihan anaerobik, kita memakai beban 5 kg. Kita akan melatih otot bicep. Kita akan melatih otot bicep dengan 10 repetisi. Atau 10 kali pengulangan. Nah, 10 kali pengulangan ini dalam satu set. Jadi, dalam satu set kita lakukan 10 kali latihan otot bicep. Kemudian istirahat. Sesudah istirahat, dilatih lagi. Dan hal ini berulang selama 5 kali. Itulah yang dimaksud dengan waktu atau time. Atau contohnya, lari. Kita akan berlari sejauh 5 kg. Satu set itu terdiri dari 500 meter kita melakukan lari dan 500 meternya lagi berjalan. Nah, sesudah sampai 1 kilo 500 meter berlari dan 500 meter jalan, kita istirahat. Sesudah itu, kembali lagi meter lari dan 500 meter berjalan. Sehingga, 5 kg berlari terdapat 5 set yang terdiri dari 2 repetisi. Satu repetisi berlari dan satu repetisi berjalan. Nah, seperti inilah contoh olahraga yang baik yang bisa membakar lemak dengan sempurna dan membentuk otot. Jadi, kalau ditanyakan, kenapa saya sudah olahraga, beratnya tidak kurang-kurang, atau ototnya juga tidak terbentuk. Ya, karena kita belum sesuai dengan FITT. Barangkali kita sibuk dengan berlari dan lupa untuk membentuk otot. Atau kita berlari, tapi tidak patuh terhadap aturan time atau repetisi. Lari saja terus, tidak ada periode berjalan, tidak ada periode istirahat. Sehingga, tidak ada kesempatan bagi tubuh untuk menurunkan jeda kontraksi, untuk menyembuhkan otot, untuk membentuk lagi protein untuk latihan selanjutnya. Nah, makanya tentang waktu, tentang set, repetisi sangat menentukan pada saat latihan. Nah, selain set dan repetisi ini, yang menentukan lagi adalah waktu latihan. Sebenarnya kita bisa latihan dari jam 3 dini hari, itu tubuh sudah siap, sudah bisa untuk dilakukan olahraga, sampai jam 9 malam. Secara anti-aging, tidak disarankan untuk olahraga melebihi dari jam 9, karena jantung dan tubuh lainnya memiliki waktu istirahat yang dimulai dari jam 10. Jadi, kalau kita misalnya latihan jantungnya pada saat jam 10, jantung belum kembali ke ritmenya yang biasa, sehingga terdapat penundaan istirahat bagi jantung. Kemudian harus cukup istirahat, jadi kita tidak boleh terlalu over, dan ingat, tadi sesuai dengan anjuran, yang optimal itu hanya 300 menit per minggu. Jadi, bukan 600, bukan 700, cukup 300 menit per minggu dengan prinsip 5 hari latihan dari istirahat atau 6 hari latihan, 1 hari istirahat. Jadi, kita tidak boleh latihan terus-menerus. Jadi, misalnya kita konsumsi U2, terus kita latihan setiap hari, itu juga tidak boleh. Jadi, olahraga prinsipnya 5-2 atau 6-1, boleh dipilih. Boleh 5 hari latihan, 2 hari istirahat, atau 6 hari latihan, 1 hari istirahat. Dan pada saat hari istirahat ini, betul-betul hanya melakukan aktivitas fisik. Dalam arti kata, tidak ada aturan frekuensi, tidak ada aturan tipe, tidak ada aturan time, tidak ada aturan intensity. Jadi, betul-betul hanya seperti aktivitas fisik biasa. Kalau masak, ya masak biasa saja. Kalau misalnya jalan-jalan, ya silakan jalan-jalan saja. Jadi, tidak ada aturan olahraganya.